Pertanyaan selanjutnya, saya menikah dengan ta'aruf dalam 2-3 bulan. Dalam 2-3 bulan saya langsung menikah. Namun terjadi masalah dan kapan perceraian itu boleh terjadi? Karena ribut soal bobot, bebet, bibit, dan persoalan masalah keluarga. Saya melihat ahwat yang saya nikahi, agamanya bagus tapi tidak cantik dan bibit, bobot, bebetnya kurang berimbang. Sehingga memicu keributan keluarga. Barakallah fiqh. Nam hibbeti filna. Bobot, bebet, bibit. Nabi Isa Serang kan sudah memiliki arahan. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Maka kalau dikatakan agamanya baik, akhlaknya mulia selesai. Kemudian kalau dikatakan ta'aruf, bicara ta'aruf ya ma'ah. Nggak butuh 3 bulan. Nggak butuh 2 bulan. Nggak butuh 1 bulan. Terus, boleh jadi 1 hari ta'aruf. Loh gimana Ustaz? Disinilah kita tahu, orang dulu nikah itu sama warga 1 kampung. Jadi udah tahu, oh anaknya fulan. Oh iya udah tahu. Karena hidup bersama di sana. Maka kalau ingin ta'aruf dengan seorang, cari ta'ulah dari orang yang sudah kenal sama fulan. Kalau bisa tahu sama fulan sejak fulan berada di perut ibunya, udah kenal sama fulan. Jadi kita nggak perlu lama-lama mencari tahu. Nggak perlu berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Boleh jadi ada fulana. Baik, fulana anaknya siapa? Anaknya fulan. Kita cari tahu. Berangkat ke kampungnya. Kalau kita memang dari kampung yang lain, tanya sama tetangganya. Tanya sama sohib-sohibnya. Oh dia lulusan pesantren ini. Tanya sama gurunya. Artinya dalam waktu beberapa hari, kita sudah dapat informasi yang cukup tentang fulana. Kalau dikatakan nggak tahu bebet, bobot, bebetnya itu, kok bisa? Kok 2 bulan nggak tahu itu kemana aja? Kemana aja? Selama ini ngapain gitu? Karena terkadang ta'aruf ini banyak terjadi antara calon suami istri ini aja. Obrol-obrolan yang terjadi antara 2 orang ini. Engkau cari tahu. Maka kalau sekarang engkau mengatakan ternyata ada masalah di bobot-bebetnya, ika salahkan diri. Dalam waktu yang cukup lama, kenapa engkau nggak tahu? Tapi ala kulihat. Tapi kalau dilihat, selama masalah agama dan akhlaknya baik, seharusnya orang tua, keluarga itu tidak mempermasalahkan ini anaknya siapa, orang tuanya seperti ini, nggak terlalu cantik, wajahnya kayak gini, kulitnya kayak gini. Ini kadang-kadang ada intervensi dari orang lain yang menyebabkan suami istri yang sebelumnya menerima, jadi nggak nerima. Al-Fatihullah, Rasulullah s.a.w. Ketika beliau ditanya amalan yang paling indah, yang paling dicintai Allah, catat ini, camkan di hati kita, supaya kita menjadi orang yang paling cintai Allah. Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kebahagiaan yang engkau transfer di hati seorang muslim. kegembiraan yang engkau letakkan di hati saudaramu. Jadi ketika seorang sudah menikah, maka bagaimana engkau membuat dua orang ini saling menerima. Tapi kau mengatakan, eh, ternyata istrimu itu nggak cantik ya. Ini sudah akan menyebabkan kebencian. Menghilangkan kebahagiaan. Seharusnya kau katakan, Masya Allah istrimu itu, Barakallah fiqh ya, wanita yang soleha, wanita yang baik. Jadi dia, gembira jamaah. Kita ini kadang-kadang menyusahkan saudara kita. Lupa gitu. Kita datang ke rumahnya, dia baru beli motor. Motor. Oke, dia beli motor, harga pasarannya sebenarnya 15 juta. Dia beli 15 juta 500. Ketika engkau datang, engkau tanya, berapa beli motor? 15 juta 500. Waduh, kemahalan. Ucapan ini menyedihkan saudaramu. Jangan pernah melakukan itu. Tapi bagaimana engkau membuat dia lebih bahagia? Masya Allah, 15 juta 500. Masya Allah, barangnya bagus kok gitu ini. Masya Allah, Barakallah fiqh. Itu yang harus engkau lakukan. Orang tua juga, keluarga, ketika pasangan ini sudah menikah, boleh jadi si perempuan dapat laki-laki yang tidak terlalu tampan. Kawan-kawanya mengatakan, eh ternyata, suamimu itu pendek ya. Hati-hati. Tolong kita menjaga rumah tangga orang. Tolong kita bikin mereka gembira. Ini kan masanya tadi, bobot, bibit-bibit. Ini kan omongan orang. Yang membuat sang suami akhirnya jadi gak nyaman, ini dan itu. Ada yang mengatakan, engkau itu tampan banget loh. Masa dapat perempuan kayak gitu? Engkau kan bisa dapat yang lebih bagus. Engkau bisa dapat, jaga risanmu. Engkau akhirnya merusak rumah tangga orang. Dan ini termasuk orang yang paling buruk, yang menyebabkan suami jadi benci sama istrinya, istri jadi benci sama suaminya. Ini adalah utusan-utusan iblis, yang berusaha untuk menceraikan dua orang, yang sejatinya mereka menikah, atas keridu'an di antara mereka. Barakalofiq. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, jamaah. Barakalofiq, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Terima kasih.